Intro Selamat siang teman-teman Otomotiv TV, apa kabar ya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia Salah saat menonton video ini ya, amin Nah teman-teman, setelah sesi first ride Kali ini video kedua dari Tes Ninja Septic 4 RR ini adalah Kita mau Dyno, teman-teman Jadi ini sudah di Sportisi Motorsport Yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur Ini sudah ada di atas Dyno Jet 250i Nah kita mau lihat bareng Berapa tenaga dan torsinya dari motor 400 cc 4 cc garis ini Karena kalau klaimnya dari Kawasaki kan Tenaganya 76 HP atau 77 PS Dengan torsi 37,6 Nm Nah di roda berapa sih Kemudian nanti juga kita akan bandingkan juga Dengan Setiq 25 RR Kita akan lihat seberapa bedanya Karena kan kapasitas versinya beda 150 cc Gimana? Penasaran? Sama Saya juga, oke? Kalau gitu Tonton terus sampai akhir Jangan kemana Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi Dino-nya Saya mau kasih tambahin info dulu Jadi metodenya adalah Kita akan running sampai dapat angka terbaik ya Mungkin bisa 5 kali, 6 kali Nanti kita dapat terbaiknya berapa Tapi akan ada 2 sesi Yaitu kita akan mengukur tenaganya yang full dan low Jadi seperti kita tahu Setiq 4 RR ini kan ada riding mode yang rider Yang mana bisa nampilin yang full dan low Selain ada yang spot, road, dan rain Nah kalau spot dan road sebenarnya adalah Tenaganya full tapi beda di traction controlnya Kalau yang rain itu pakenya yang low Nah kita biar langsung fokus aja Jadi langsung yang full dan low Kemudian bahan bakarnya Saya udah kasih dia bahan bakar RON95 ya Biar sesuai dengan rasio kompresinya 12,3 banding 1 Biar tenaganya maksimal Oke teman-teman, sudah didapat hasilnya Nah jadi ternyata setelah sekitar 6 kali run Yang full tenaga maksimalnya dapat 66,24 HP Di putaran mesin 14.370 RPM Dengan torsi 33,59 Nm di 11.680 RPM Dan tentu saja karakter tenaganya linear banget teman-teman Dari pertama digas di 4.000 RPM Dia langsung naik ke atas Cuma ada sedikit melengkung sedikit Di sekitar 10.000 RPM Kemudian naik terus, terus, terus Dan sampai peak power Di sekitar 14.370 RPM Kemudian rata sedikit Dan akan mentok di 15.000 RPM Dia udah kena limiter disitu Jadi ternyata teman-teman Di komputernya, di SU-nya kebacanya Limiternya ternyata di 15.000 RPM Sementara kalau di takometer Sekitar 16.000 RPM ya Ada sedikit perbedaan Kemudian untuk torsinya Ini torsinya juga menarik Jadi dari bawah ya Dari 4.000 RPM itu Udah tinggi, udah besar Udah sekitar 25 Nm lebih bahkan Kemudian akan rata terus Dan peak torsinya di sekitar 11.680 RPM Kemudian setelah itu dia akan rata gitu aja Makanya ketika dicoba di jalan Itu dari bawah ya Dari 4.000 RPM itu udah kerasa Berternagang, isi responsif Jauh banget beda Jika dibanding dengan setik 25R standar gitu Kemudian fakta selanjutnya Yang dengan low, power low Ternyata ini juga mengejutkan Jadi ternyata Peak powernya untuk yang low itu Ternyata hanya 38.49 HP Di putaran mesin 9.260 RPM Torsinya 30.04 Nm Di 8.860 RPM Dan fakta menariknya adalah Selain tenaganya Hanya hampir setengahnya ya Ya 60%an gitu ya Kalau dibanding yang full Ini yang unik adalah Ternyata bedanya adalah Di atas 9.000 RPM Jadi dari bawah Sampai 9.000 itu sebenarnya Dua power mode itu sama Tapi 9.000 ke atas Ini beda banget Jadi kalau setelah 9.000 Tenaganya itu benar-benar di cut Jadi udah mentok segitu Terus cuma tinggal rata Kemudian turun sedikit-sedikit Sampai limiter Di 15.000 RPM Makanya ketika digas ya Tadi saat di dyno Di ukur Itu di 9.000 ke atas Itu kayak lama-pelan banget Ternyata emang karena di cut Dan di cutnya itu Ternyata dari throttle-nya ya Di throttle body-nya itu Valve-nya itu ditahan ya Nggak buka 100% Seperti ketika pakai full Demikian juga dengan torsinya Torsinya juga di atas 9.000 RPM Itu cenderung malah turun Jadi Habis tinggi Malah terus turun-turun Makanya kalau pakai yang low ini Ini pasti di atas 9.000 RPM Akan berasa boyo banget Ya lemot Dan ini pastinya cocok Buat kalau kondisi hujan Makanya yang rain itu pakai yang low Dan mungkin untuk Buat teman-teman yang masih belajar ya Bawa 400 cc Bawa MOGE Kalau takut terlalu kenceng Tinggal disetting di low Atau pakai yang rain aja Jadi lebih aman gitu Kemudian Gimana kalau kita bandingkan Dengan Zetik 25R Tenaga dan torsinya Oke kita lihat bareng-bareng Jadi kalau Zetik 25R Yang versi awal ya Tenaga dan torsinya Dulu waktu kita ngerti Sudah dapat 41,62 sp Di putaran mesin 15.840 RPM Dengan torsinya 19,24 Nm Di 14.970 RPM Kelihatan ya Tenaga dan torsinya Bedanya cukup jauh teman-teman Ya Terutama Di Nah sejak bawah itu Sudah jauh beda sih Ditinggalin teman-teman Dari bawah itu Sudah di bawahnya terus Cuma bedanya adalah Kalau Zetik 25 Dengan struk lebih pendek Itu limiternya Memang jauh lebih tinggi ya Dia dapat 17.000 RPM Bedanya 2000 RPM sendiri Cuma ya Tenaga dan torsinya Gak bohong lah Dan Peaknya Kalau Zetik 25R itu Hanya sedikit Di atasnya Zetik 4RR Ini yang pakai low Ya Bedanya sekitar 3 HP gitu Oke namain satu lagi teman-teman Tadi juga sempat kita ukur Top speed Kalau gigi 6 Dapat berapa Ternyata Di studio meter Mentok sekitar 252 km per jam Sementara itu Kalau yang ditampilkan Di Dino meter ini Dapat 233 Koma Kecil Kilometer per jam Nah Info aja ya Kalau yang ditampilin di Dino meter ini Itu Railnya Atau kalau kayak kita Ngetes pakai Race logic Atau race box Itu sama teman-teman Angkanya Jadi Kalau misal Di lintasan Ini bisa mentok Dapat 252 km per jam Berarti kalau pakai race box Kira-kira Dapatnya 233 km per jam Oh ya teman-teman Kalau tadi Paktu diambil gambar Di area speedometer ini Ada kedip-edip error ya Jangan heran ya Karena ini kan Di atas Dino Roda belakang muter Roda depan gak muter Jadi motornya membaca Speed sensornya ada Malfunction Jadi makanya Kedip-edip Tapi setelah itu Obatnya gampang sih Tinggal dicolok Di reset aja Pake diagnostic tool Beres Terus Fakta lainnya Yang unik adalah Pastinya kalau Teman-teman ZTX25R Pengen balapan Dengan ZTX4R ini Ada kemungkinan menang ya Cuma syaratnya adalah Pasti tadi ya Yang ZTX4R Suruh pake yang low Jadi Bisa ditinggalin tuh Ya kan Tenaganya ini udah lebih kecil Terus bobotnya Lebih berat 6 kg Pasti bisa menang tuh Cuma itu Ngepur ya Punya ZTX4R Ahoy Oke itu dia teman-teman Video kali ini Kita Membongkar fakta selanjutnya Dari Kawasaki Ninja ZTX4R Ternyata Tenaga dan torsinya Emang Mantap ya On wheelnya Dapet segitu gede Torsinya segitu gede Pantes dipake di jalan tuh Beda banget Rasanya dibanding ZTX25R Maupun ZTX25R Ya dengan kapasitas mesin Lebih besar 150 cc Rasanya wajar ya Apalagi uang yang Terus dikeluarkan Ini lebih banyak 110 juta Wah Kalau sama aja Atau kalah ya Gak wajar lah Ini harap wajar banget Karena pengeluarnya Beda sebanyak itu Tapi kalau di jalanan mas Ya Di samping-sampingan Sama motor lain gitu ya Mirip ya Ah ini ZTX25R Ya kasih liat aja Itu ada strippingnya ZTX4RR Kalau perlu Keluarin STNK nya Kasih liat Gitu Ya udah Itu aja teman-teman Video kali ini Terima kasih buat yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Kalau suka dengan video ini Subscribe Kalau belum subscribe Gratis itu subscribe Biar tidak ketinggalan Video-video terbaru kali kami Dan jangan lupa Loncengnya juga dinyalain Jadi kalau ada video baru Notifikasinya langsung masuk Terus jangan lupa juga Follow juga kami AutomotiveEnders.TV Satu lagi Mampir ke www.otomotivenert.com Untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif Oke Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa pakai lamp Calling Motor Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual sub indo by broth3rmax